Mengawali sekitar Jambi hari ini, pemirsa sebanyak 3.084 narapidana di Provinsi Jambi mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 2022 yang dihubungkan langsung setelah sholat Idul Fitri. Tiga narapidana diantaranya langsung bebas dari lapas. Sebanyak 3.084 orang narapidana di bawah naungan kantor Kementerian Hukum dan HAM Jambi mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi khusus Idul Fitri tahun 2022. Pembagian remisi langsung dibacakan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1.443 Hijriah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Hamen Jambi Aris Munandar mengatakan dari ribuan napi itu, 638 narapidana mendapat remisi 15 hari, 1.860 remisi 1 bulan, 478 remisi 1 bulan, 12 hari, dan 101 remisi 2 bulan. Dan 3 narapidana diantaranya langsung bebas dari tahanan. Sementara itu, di lapas kelas 2A Jambi, pengumuman remisi disampaikan langsung kasih pembinaan narapidana dan anak didik Jad Miko di Masjid At-Taubah, Lapas Jambi, usai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Di Lapas Jambi sendiri, ada 836 warga binaan yang mendapat remisi, mulai dari narapidana umum, narkotika, korupsi, hingga kriminal umum. Di Basan Jaya, Cek TV melaporkan.